Kedua, antara Mimu United berhadapan dengan salah satu Mim Aceh Utara Ya, kita boleh jemput tangan kepada kedua Mim, ya kita lagar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Sebagai pengetahanku terbanyak hingga 3 Sumatera Utara Resian Jat Kita lihat pemain bawah yang sangat berpengalaman Katakan kami pernah bergabung bersama tim besar Perkiraja Bandar Ajek Namun tidak terpasaran Kali ini kita lihat membuahkan lemparan ke dalam Kembali lagi lemparan ke dalam dilakukan Oleh tim yang baru-baru ini Mengangkat pihak Yang di turnamen-turnamen terbuka Bahkan kita lihat ribu pernah didobatkan sebagai Raja Kepat Bola Kepat Mereka Karena kita lihat kerap di turnamen-turnamen terkam Mereka membawa ia piala di turnamen besar Kita lihat apa yang terjadi Lagi-lagi di sana ada Putra Kelahira Kepat Bola Kepat Bola Namun terlalu percaya diri Sempat lagi bola dipuasai Namun meninggalkan lapangan pertandingan Bukan hanya tim ribu saja Yang diundang oleh panitia penjara negara Seperti anda saksikan Ada beberapa tim besar Yang insya Allah nanti mereka akan kami laga Ini adalah pertandingan malam kedua Dari 15 pertandingan yang dilakukan oleh panitia penjara Umpan tarik dalam kotak finalti Kita lihat Oh Ramadan tarik ini Dua lapangan di kiri Namun kita lihat yang kedua kali Shoting di luar kotak finalti Dilepaskan oleh tim Arwana Jaya Belum tepat sasaran Ini kita lihat sangat membahayakan Seandainya kita lihat ada peluang yang sangat terbuka Langsung dimanfaatkan oleh pemain-pemain tim Arwana Jaya Reba Reba Muhammad Reba Kita lihat Muhammad Reba Umpan cantik kepada Keteng Keseberatan Umpan Namun kita lihat Dikuri saja Kita lihat oleh putra terakhiran Ya Sabah Umpan terarah cantik sekali Kontrol dengan ujung kaki Kali ini kita lihat ada Julfatli Ya Julfatli Cantik sekali Sembali ketiga permainan dia Namun kita lihat terbaca oleh Revan Oh Dimana kita lihat Revan Menggantungkan kaki Terarah kepada Ya Julfatli Dimana kita lihat peluang yang sangat terbuka Di luar area kotak finalti Siapakah kita lihat Yang dipersiapkan oleh pelatih kepala mereka CI Dengan peluang yang sangat terbuka Di luar area kotak serang Kita lihat Langsung Ya Kekai Hukin melayangkan Kak Kuning ke arah Revan Dimana kita lihat Kak Kuning pertama diarahkan kepada Saudara Muhammad Revan Ada beberapa jarak Di luar area kotak finalti Kita lihat peluang didapatkan kali ini Jafir Parkung Dan juga Orbit Perinti Ashraf Jayamar Dan juga Tarmi Gipanyang Musakhir MPD Toko Pendidikan Aceh Utara Rumah Makan Takirasa Mohamad Adang Terima kasih kami ucapkan Bersama Paytal Maes Port Prumani Dan juga Tidak ketinggalan Toko Muda Firman Al-Libar Pendidikan Bebas Di luar area kotak finalti Kita lihat Siapakah yang dipersiapkan oleh CI Dua kemisi Pendidikan Bebas Di luar area 12 Kita lihat Putra Agung Sedang berhadapan dengan Si kulit pundar Kita lihat Siapakah yang akan Mengambil ancang-ancang Nampaknya kita lihat Putra Agung Spesial serangan Bebas luar Apa yang terjadi Kita lihat Nampaknya masih mengenai Bagar hidup yang dilakukan Oleh pemain Libu United Kita lihat Rijal Juli Atau Rijal Libu Yang menangani Sekuat daripada Tim Libu United Sudah mulai memberikan Dua kali Tendangan podok Digili Jawa yang dikawal oleh Spesial Jafar 1,2,3,4,5 Pemain daripada Ya Tim Arwana Jaya Sudah berada Di bulut jawa Yang dikawal oleh Spesial Jafar Kita tunggu Sedangkan pojok yang kedua Datang kami Panitia Penyelenggara Kita lihat Sudah dilakukan Merusuk oleh otak terwarang Nah apa yang terjadi Kita lihat Masih ada Tadi Yaitu Saudara Ramadhan Lagi-lagi Datang serangan Namun kita lihat Pemain bawah Daripada tim Libu United Tidak mau berurusan Mencoba membuang Bola keluar Hanya membuahkan Lenggara ke dalam Kita lihat Kembali lagi Tekanan datang Secara bergolombang Masih dikiri Areal pertahanan Daripada tim Libu United Dada kami Namun kita saksikan Bendera nampaknya Duruan digoyangkan Berkanda telah terjadi Sebuah pelanggaran Setiap 40 menit Limit yang diberikan Oleh pengadil berpengalaman Saudara Khairuddin Baru beberapa menit Setiap pertandingan Kita lewati Belum ada Bisa dikatakan Gol terjadi Malam ini Ini dia Kita lihat Saudara Jumati Jumati Terima kasih Daripada Al-Faji Putra pelanggaran Lancung Cukup rapi Berjasama dengan Ramadhan Mencoba Menggoyangkan Pemain lawan Di luar Kota terlarang Namun kita lihat Saat ini Sebuah pelanggaran Dilakukan oleh Dora Di luar Area Dua Dasar Kita lihat Saat ini Terancang Jawa yang ditawar Oleh Ajib Kuba Menyelahkan Gawang yang Sudah dibesankan Oleh Tim Bali United Di mana Kita lihat Hukumat Mencetabung Mengambil Ancang-ancang Kita Tunggu Dan kita Taksikan Ini juga Tergolong Sebuah Peluang Di sini Jawa yang ditawar Oleh Ajib Kuba Amatan kami Meritia Pada negara 1,2,3,4,5,6 Pemain Bungu ini Sudah berada Di area Berbahaya Kita lihat Zumardi Rupang sekali Kota Penalti Namun kita Disana Masih ada Mursakil Fahim Zumardi Nasir Alaba Mencoba Menusuk Area Berbahaya Kita lihat Lagi-lagi Nasir Alaba Lepaskan Dari pengawalan Nasir Alaba Kita Yaitu Ramadhan Dalam Nasir Alaba Namun Namun Masih Mampu Diatribasi Oleh Azib Kuba Benar-benar Kita lihat Nyari saja Terkitar Boleh berkelas Eropa Kita lihat Benar-benar Memandangkan Rasat Pasang Mata Apa Sini Anda lihat Satu menit Satu kali Azib Kuba Mengantisipasi Tembakan Di luar Area Kota Penanggi Kita lihat Penjaraan Pojok yang kedua Didapatkan oleh Yubu Inet Kita lihat Mampu Imbangi Peluangnya Dapatkan oleh Tim Arwana Jari Al-Malami Kita lihat Membuat Dekan Peruntun Yang dikan Jalan Jangan Pertandingan Kupang Untuk Berkawang Di sana Masih ada Al-Fajiri Menanti Dengan Pojok Hidu Pertama Penalti Namun Apa Yang terjadi Empat Pemain Mencobong Mengawal Pertama Dari Pada Pemain Pertama Namun Kita lihat Dicuri Saja Oh Anda Lihat Pemanda Istini Yang Menyamakan Kontak Hati Sedangkan Menggunakan Baju Merah Hati Jelana Hitam Kau Kati Hitam Sementara Mengambil Pertama Di sebelah Selatan Tiada Lain Dan Tiada Bukan Jebut Mereka Di Lampuan Kebangkan Kita Arwana Jaya Ini Kita lihat Ramadhan Kerjasama Dengan Al-Fajiri Beberapa Pemain Pertiraja Bergabung Bersama Lugus Malam Ini Kita lihat Datang Wari Di sebelah Kanan Cukup Hidup Terangan Berawal Dari Kati Al-Fajiri Di 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 Kita lihat Kita lihat Mencoba Mengajak Lari Lawan Di Jantung Pertahanan Lagi Lagi Kita lihat Terjadi Perebutan Dimenangi Oleh Saudara Di Di Kita lihat Kali Kali Berbahaya Kumpan Yang Diarahkan Oleh Pemain Bernomor Tiga Kota Penalty Utra Agung Tadi Namun Lebih Dekat Kita Saksikan Dengan Penjaga Gabang Faisal Jafar Kita lihat Benar-benar Dual Beli Serangan Di Peradakan Berulang Ulang Kita lihat Apa yang terjadi Perebutan Dual Kota Penalty Namun Di Sana Masih Ada Manusia Besi Nek Mandu Pemilang Sehari-hari Kita lihat Serangan Sini Berganti Kembali Lagi Coba Dilakukan Oleh Kedua Pemilang Namun Kita Lihat Terjadi Peranggaran Yang Masih Kosong-kosong Sementara Kita Lihat Malam Kedua Namun Kali 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 Lihat Zulfati Disana Kita Lihat Agung Jatang Kami Yang Terus Bergerak Kaya Berbahaya Namun Terlalu Kedalam Kumpan Yang Diberikan Namun Nampaknya Kitalah Sebuah Kesekan Yang Membuahkan Pelanggaran Dilakukan Oleh Pemain Bernau 11 Yang Diandalkan Di Barisan Depan Langganan Daripada Tim Persili Namun Sulit Melewati Syah Rizal Pemain Yang Bisa Dikatakan Memiliki Segudang Terbang Bersama Tim Betar Kita Lihat Kami Serangan Datang Kebalik Di Saat Kebelah Tanan Adu Cepat Adu Lari Adu Bala Pahata Kami Upas Tari Kami Namun Anda Lihat Sendiri Refam Mandu Mulyadi Cukup Tenang Di Barisan Belakang Yang Terus Kita Lihat Mengelakukan Pergerakan Etika Rizal Juga Sampai Sangat Baik Sementara Di Area Berbahaya Kita Lihat Serangan Kembali Jawab Dikuasai Oleh Syairul Munandar Jul Fakli Peluas Kembali Tertika Di Area Berbahaya Kita Lihat Yang Ketiga Kali Kembali Dilepaskan Di Luar Kota Penalty Dimana Kita Lihat Syairul Munandar Ya Anda Lihat Si Rabu Perang Pangeran Nazram Hari ini Malam ini Maksud kami Juga Menyaksikan Jalan Pertandingan Si Bulek Dudukan Altin Abdul Ali Altin Abdul Ali Kita Lihat Ramadhan Datang Kembali Umpan Diarahkan Kembali Lati Namun Kita Lihat Tanggah Di Area Kota Pernah Lati Lati Ini Kita Taksikan Ramadhan Apa Berjadinya Banyak Benturan Badan Yang Diarahkan Oleh Dola Puluh Dua Pemain Pertandingan Ramadhan Tidak Jauh Dari Panjangan Pengadil Pertandingan Ya Seperti Hasil Kecepatan Tidak Ada Tidak Ada Pesan Dari Kami Pani Pernah Harus Menang Ini Harus Salah Ini Harus Buara Dengan Kami Pani Pernah Pernah Itu Sama Tidak Ada Tidak 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 Dari Pernah Lati Langsung Diambil Oleh Pugla Kelahiran Lanjut Alfa Cini Kita lihat Alfa Cini Mengambil Ancak Ancak Juga Tergolong Sebuah Peluang Kita Sembunan Kita Nantikan Oh Pernah Dimana Bendera Ya Pendum Bendera Di Angkat Tidak Dan Kita Lihat Alfin Abdul Halim Terlukan Menganti Di Area Kota Binaldi Kita Lihat Gosak Nyo Haga Nasi Kita Lihat Dimana Alfin Abdul Halim Pemain Yang pernah Tampil Bersama PSG Sdl Sedang Perkira Kita Saksikan Lihat Sayang Sekali Gol Yang Baru Saja Saksikan Dengan Bahasa Hana Adi Ini Dia Aduh Bola Terarah Kita Saksikan Lagi Lagi Disana Ada Alfin Nasution Mencoba Memindahkan Serangan Kita Lihat Kali Ini Libu Inet Mencoba Mengancam Dari Sisi Sebelah Kiri Dimana Kita Lihat Center Back Yang Langsung Diganti Oleh Soda Saksikan Lihat Maha Rijal Atau Mohar Panteng Panggil Dekat Dekat Kita Lihat Agung Yulfa Li Kembali Lagi Kepada Agung Kali Ini Kita Lihat Peluang Dindapatkan Oleh Tim Arwana Jaya Mencoba Bukhar Berbah Sayang Sekali Kita Lihat Peluang Emas Berlapisi Berliang Upanya Sangat Cantik Diarahkan Kepada Auliah Hidayat Berkunang Kunang Kita Lihat Lagi Serangan Demi Serangan Wasit Terjadi Pergambian Pemain Tim Limpu Yedid Muhammad Refang Nomor Lima Disarik Keluar Yang Pasu Saifan Nur Atau Jepang Saifan Nur Kita Lihat 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 Namun Kami Juga Tempat Lihat Sangat Berbangga Agung Hayu Mencoba Mendorong Sebuah Kumpan Namun Kita Lihat Dengan Mudah Sumardi Menghentikan Areal Di areal Kotak Ternalang Seberapa Kali Tendangan Poyok Telah Dijafatkan Oleh Tidak Tidak Berbahaya Namun Kita Lihat Mudah Saja Bola Ditidu Oleh Penjaga Gawang Kita Lihat Apa Yang Terjadi Yang Serangan Kembali Lagi Datang Bertubi Bertubi Berbahaya Kembali Lagi Baru Saja Kita Lihat Satu Tempakan Meletus Dari Jauh 40 Meter Tadi Namun Kita Lihat Masih Mampu Ditidu Oleh Penjaga Kelahiran Minis Aziz Baik Saja Farmasuk Kami Kita Lihat Tidak Henti Henti Dengan Pocok Dari Kanan Dari Kiri Dapatkan Tempakan Lagi Kita Lihat Kalini Agung Disana Masih Ada Al-Fashimi Libu Yedin Membalikkan Keadaan Masih Dijantung Area Pertahanan Libu Bola Diberikan Kitar Oleh Kasi 99 Kaili Anwar Serangan Berbalik Kembali Lagi Namun Kita Lihat Diberikan Kepada Haji Kuba Kali Ini Kita Lihat Benar Pertandingan Yang Sangat Berimbang Sedang Tersaji Di Malam Kedua Ya Sekali Lagi Benar Benar Kami Pantap Bergusung Dada Anda Lihat Ada Dua Tokoh Muda Muara Batu Asia Utara Hadir Bersama Kita Isda Ufnuzula Dan Hirman Alibah Kita Lihat Semangan Datang Lagi Bola Coba Dikuasai Kita Lihat Pemain Dibu Unifed Kali Ini Kontrol Yang Kurang Jerman Hidu Munandar Mandat Pemain PSL Semoga Kita Saksikan Namun Sekuas Lating Yang Sampai Kita Lihat Pemain Bernomor Punggung 18 Tadi Mohar Jauh Nolah Bunom Julfani Kita Antara Berang Musa Kirman Kali Ini Namun Contoh Yang Orang Jerman Serangan Berbalik Lelah Kaki Al-Facini Masih Mencoba Mencari Rekan Kita Lihat Al-Facini Mengeserkan Serangan Disana Ada Sang Ketan Kesedasan Saudara Gumardi Permainan Dari Kaki Kembali Lagi Kita Diperlihatkan Oleh Pemain Pemain Dibu Neksi Dijantung Laya Pertahanan Namun Salah Ini Dia Pemain Yang Benar Memiliki Pegunan Dan Terbang Terlalu Perjalan Dini Kita Lihat Jelah Sebuah Pandangan Tadi Tidak Jauh Dari Pandangan Pengadil Pertandingan Di mana kita lihat Kepesialis Tentangan Bebang Langsung Berhadapan Dengan Sipuli Bunda Di mana kita lihat Istiqah Rizal Yang Berhadapan Dengan Sipuli Bunda Yang Mengambil Antang Istiqah Nama Apa Terjadi Kita Tidak Merepotkan Penjantau Ajit Tumpah Tani Lagi Lagi Semua Setingin Terjadi Di Kota Final Memang Sangat Terimbang Kita Tampikan Jatang Pertandingan Yang Sejauh Kita Tampikan Beberapa Kali Drama Terjadi Di Kota Final Namun Kita Lihat Belum Bukan Memangkan Oleh Dua Tim Yang Bertanding Malam Ini Ya Tentangan Kodok Yang Keempat Yang Dapatkan Oleh Tim Tribun Sudah Dilakukan Kita Lihat Maksudnya Tadi Kepada Ya Nafih Alaba Datang Pemain Pengganti Saifan Wur Kali Kita Lihat Saifan Bisan Panggir Rekan Rekan Namun Kita Lihat Saras Pengertian Umpan Yang Diberikan Oleh Sekalian Kami Rasa Wajah Dan Tidak Terima Tidak Tidak Terima Berulang Baik Kepada Sif maupun kepada Sir Daud Muzula namun bersama kami juga ada Nasir, masuk kami Firman Aleba Ilham Pangestu, Nazir Abu Bakar dan juga Haji Muhammad Fadil Rahmi LJMA dan juga tidak ketinggalan salah satu kaum hawa yang menyokong turnamen di lapangan kebanggaan kita Cus Mimi, Muti Utaplang, terima kasih kami ucapkan bersama tokoh pendidikan akhir utara Muzakir, MPD Ya, serangan coba dibangun kembali lagi kita lihat lagi-lagi, serangan berganti dilakukan Fedawus Fotografer dan juga Zafir Farbong terima kasih kami ucapkan atas hubungan bersama tokoh seribu rumah, orbit melinting Afrasjaya Mar Nibung, maksud kami Luh Nibung, Aceh Utara Tarmi Dipanjang Mas Media dan juga kepada rumah makan Kacirasa, Faisal Maesot terima kasih kami ucapkan berulang-ulang dan terima kasih yang tidak terlindah kami ucapkan kepada saudara Muhammad Adam ini dia kita lihat dulu lah guru yang terbeks sebelah kiri yang sangat rajin membangun serangan dengan kaki kiri Umpan telah salah satu menggunakan ini namun apa yang terjadi? terbaca serangan yang tertusun oleh pemain-pemain ya, arwana jaya serangan datang lagi disana ada Khairun Mutandar yang terus menggerakkan serangan kita lihat kerjasama dengan Yul Fakdi dicantum oleh pertahanan diubu unitin mereka menguasai namun sayang umpan yang diberikan oleh Yul Fakdi terlalu tajam kali ini terima kasih kami ucapkan kita lihat kerjasama 1-2 dengan ramadhan kita lihat saat ini boleh diberikan oleh Muhar sempat lagi tempat-tempat kiri kotak finalti ada Muhar kan ini dimana kita lihat ada dua putra serangan panten yang sengaja reka dimana kita lihat Muhar dan Muhammad Revan yang tampil bersama tim Lidu katakan kita namun sementara kita lihat pemain-pemain daripada arwana jaya belum mampu melewat pertahanan yang disjaga oleh Istika Rizal tahu dari sini ke belakang dia kita lihat umpan tak ada berbahaya satu cintur lagi yang dilakukan kita lihat oleh pemain atli kelahiran Mas Mour ini Nasir Al-Aba belum bisa mengaksifasi masa kami belum bisa menggoyahkan jawab yang ditawar oleh Haji Kuba kembali lagi lewat kasih Yul Fakdi Khairul Munanda masih melihat kepilihan kecangan kita lihat kali ini umpan coba dipindahkan ke jantung area pertahanan kita lihat perebutan terjadi dimenangi oleh Al-Fajini Istika Rizal kita lihat terjadi perebutan ini dia Rasir Al-Aba pemain yang merekodkan pertahanan sekarang bola berada dikasih Al-Fajini namun lagi-lagi cepat sekali antifasi oleh Haji Kuba atau Nanda belum panggilan rekan-rekan kita lihat benar-benar pertandingan yang sangat berimbang sedang tersaji di malam kedua oh 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 ini jelas pelancaran kita lihat tidak jauh dari pandangan pengadil pertandingan yang dilakukan kalau tidak salah kami oleh Mandu Muljani ya kami tidak mengizinkan anda merokok di band pemain cadangan namun pesan kami sekali lagi baik kepada Cik Jal maupun Cik I hanya satu orang yang memberikan instruksi supaya dapat tampil bergiliran yang hanya satu yang diizinkan untuk memberikan instruksi jolong maafkan kami ya kita lihat nampaknya bendera di luar dilaikan dimana kita lihat salah satu pemain yang sangat ditakutkan dengan pergelangan yang sangat tajam putra kelahiran Aceh Timuri saudara Muammar Muammar kali Jil Fakri kita lihat lagi-lagi Jil Fakri kerjasama dengan Uca Agung kali ini siap Agung namun kita lihat tidak jauh dari pandangan pengadil pertandingan dimana kita lihat Muhammad Revan terpaksa ditandu keluar kita doakan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kita lihat tendangan bebang di luar area dua berapa lagi-lagi anda lihat instruksi daripada Cik Jai dan Cik I kepada pemain berdoa berpung tiga ini putra kelahiran ke pulauan Sabang anda lihat kalau tidak salah kami putra Agung yang mengambil ancang-ancang putra Agung nampaknya telah mempercayakan diri mengambil ancang-ancang tendangan bebang di luar kota terlarang putra Agung nah kita lihat Faisal Jafar langsung mengambil keputusan mengasih di parti dengan tendangan kaki tadi kita lihat memasuki menit-menit yang sangat kursial dari 40 menit yang kami rencanakan di bawah pertama sementara kita lihat pertandingan belum berubah angka masih kosong-kosong atau kacamata yang putra Agung kembali lagi kembali lagi kembali lagi kembali lagi kembali lagi di mana kita lihat suapan yang diberikan oleh putra Agung ke harian kota terlarang kita lihat Muzakir Mani kalau masalah kami tidak membuah-buah kesempatan di mana kita lihat dimenit yang sangat kursial Muzakir Mani terjadat di tempat kami laporkan jalan-jalan pertandingan baru menyumbangkan gol yang bisa dikatakan berkelas internasional Toko Bangunan Seri Buna dan juga ya Sibdaw fotografer Toko Ngaja Empat Darat SMP Motor Gandapura Kuti Aje SDI yang juga menyokong turnamen ini terima kasih dan mengucapkan bersamaan dengan ilham pengesu dan mulasel Gandapura terima kasih dari kami panitia bernegara kepada anda yang telah memberikan dukungan turnamen yang diketuai oleh Kedul Yadi yang kembangkan yang kembangkan yang kembangkan kita lihat serangan coba dikuasai oleh yang kembangkan yang kembangkan di Aje SDI yang kembangkan Ya kita lihat hari ini Masih banget dah jauh Kembali lagi peruang Namun tak jauh Pembangun yang dijuliskan Kita lihat benar-benar Pertandingan yang sangat berimbang Bahkan kemuli Pertandingan malam ini Bisa dikatakan Pertandingan final gini Memasuki menit-menit Ya yang sangat bersiap Dari 40 menit Yang direncanakan Sementara kita lihat Ketua daripada tim Ya Arwana Jaya Panteng Labu Asyik Utara Kita lihat kali ini Kembali lagi Arwana Ya kita lihat Wasif Haibudin Telah mengakili Separu jalan Pertandingan Malam ini Dimana LJMA Dan juga kepada Ya Nasir Abu Bakar Terima kasih kami ucapkan Kepada saudara Bang Nazar Yang menyokong kami dari belakang Dan tidak terlepas Ucapan terima kasih kami ucapkan Kepada tokoh Alif Collection Bersama Ya Jajanan bagi anda Dapur Ubi Kanza 40 menit Jalannya pertandingan Babak kedua Ya apakah tim Limu Unitif Mampu menyamakan Teruskan membalikan keadaan Ataukah Sebaliknya Tim yang dimanajer Oleh Jal Yang akan menggandalkan Kemenangan Selamat bertanding Kami ucapkan Dan selamat menyaksikan Pesan kami sekali lagi Hal-hal memalukan Dangan diperlihatkan Kenapa kami katakan demikian Karena kita lihat Ratuhan kemerah Jumlah lagi diarahkan Ke arah anda Sekarang bola Dikuasai Oleh pemain-pemain Daripada Ya Tim Asyik Utara ini Kita lihat serangan Coba dibangun Kembali Di jantung Aral pertahanan Dimana kita Di sana ada Putra Agung Kalau tak salah kami Kepada keadaan Sabang Namun kita Terjadi perhubungan Dengan mudah Oleh dikuasai Dikalah oleh Depan Sekarang Ya Zumadi Mencoba menguasai Nah Sebuah darikan Jelah sekali Di depan Wasif Hairuni Dimana pertandingan Berbuka Kontestan Liga Indonesia PSG Dengan mudah Mengalahkan Tim Cetung Putra Dengan skor 2-0 Tanpa balasan Dimana sementara Di langsung tertinggi Pencetak gol terbanyak Hari ini Masih kami tempati Yaitu Saudara Muhammad Rijal Kita lihat Al-Fajiri Ini dia Zumadi Mencoba Mengatungi Rampang permainan Di babak yang kedua Kita lihat Al-Fajiri Mencoba menguasai bola Umpan terarah Cantik sekali Kita lihat Hal ini Apa yang terjadi Semua tepakan Namun sayang Masih tertahan Serangan datang lagi Yang tadi Kembali Kita lihat Kembali lagi Belentur Satu Lentuman Meriam Kita lihat Pemain pengganti Daripada Muhammad Revan Saipan Nur Atau Dekman Maksudnya Melepaskan Penguasa Tembakan Sekarang Tidak bola Dalam penguasaan Penjaga gawang Ajir Kubah Kita lihat Ajir Kubah Sedang menimbang-nimbang Sibu ikhundar Langsung diletakkan Di area kotak terlarang Sekali lagi Kami mengajak anda Besok malam Pertandingan Malam ketiga Satu-satunya Si kecamatan Dewantara Yang diundang oleh Manitia Pedalinggara Tangan menjanjikan Mereka akan tampil Dengan pemain-pemain Berpengalaman Bahkan Si penjaga gawang Kebiti bangka Pergian putra Akan tampil Bersama mereka Kita lihat Kembali lagi Penangan coba Dikuasai Di sana Masih ada Mohar Ya Konsol yang kurang Cerman kita saksikan Kembali lagi terjadi Perbutan Dijantung Area pertahanan Ya Kita lihat Al-Fatimu Masukkan Ya Al-Fatim Al-Fatim Perbutan terjadi Ada Khairul Munandar Putra kelahiran Guluk Utama Mokh Aceh Utara Lembaran Dalam kembali lagi Kita dapatkan Kali ini Lagi-lagi Pendagang gawang Yang pernah dibesarkan Oleh tim Kebiti bangka Pergian putra Yang juga pernah Terpinang Kita lihat Oleh salah satu Tim kematau utara Yang berlawan Tengaja hengkang Tampil bersama Tim AAT Eh Tim Dewantara Kita lihat Keput bali lagi Pertahanan coba dikuasai Berlawan dari caki Pemain belakang Daripada Tim Arwana Jaya SE Dimana kita lihat Yang menarik Jalan-jalan pertandingan Malam ini Dimana kita lihat Sang pelatih Mereka SE Tidak henti-henti Memberikan efeksi Kita lihat Kontrol yang kurang Jerman kembali lagi Terjadi Namun bola Menindakan lapangan Pertandingan Membuaskan lemparan Ke dalam Satu tindakan penyelamatan Baru sudah dilakukan Kita lihat oleh Rahul Salah satu mantan Pemain PSAP TV Lemparan ke dalam Nasir Alaba Ramadhan Kerjasama kita dengan Alba Cini Umpan cantik sekali Namun lagi-lagi Kontrol yang kurang Serbas Terulang Kita lihat Putra Agung Mencoba membalikan Dadaan Semua dokongan Namun kita lihat Jelak sekali Sayangan TV Yang kami miliki Dimana kita lihat Musa Simane Duluat menanti Zumarti Mempertajam Ritme permainan Kita lihat Zumarti Putra Gelajat Rabu ini Umpan terarah Pernasir Alaba Menerobohkan Berbahaya Namun kita lihat Bola mudah saja Dikuasai Jumbal lagi Oleh pemain Arwana Jaya SC Kita lihat Julfati Musa Simane Satu dua sentuhan Sekarang bola Dalam penguasaan Saimun Munanda Kita lihat Nanda buruk Pemain rekan-rekan Pemain berapa Mencoba tiga kali ini Melakukan buah sekanan Umpan melepar Sejisi sebelah kanan Di sana kita ada Putra Agung Putra Kahiran Sabang Namun apa yang terjadi Umpan terikai Pertahanan Namun kita lihat Terbaca kembali lagi Oleh pemain Bawang mereka Yang terangkan Kita lihat Oleh Nasir Alaba Nasir Alaba Terarah Pernamadan Satu lawan satu Kita saksikan Kali ini kembali lagi Ramadan mempungkau Pertahanan Apa yang terjadi Kita dijaga oleh Rahul kali ini Umpan terikjanji sekali Namun satu Tindakan penyelamatan Kita lihat Zuhmati Pertahanan Ritma permainan Kali ini Kita langsung Diberikan instruksi Oleh Rijal Legu Atau Rijal Zoni Kita lihat Zuhmati Sudah mulai Kaktif Dan serangan Di sisi kiri Namun lagi Kita lihat Kurang jelas Umpan yang diberikan Oleh sang Kepten Kesebelapan Putra Buana Ya Putra Buana Kabupaten Birel Tidak perlu Anda ragukan Walaupun kami Belum mendapatkan Instruksi Atau informasi Dimana Putra Buana Sudah siap Untuk tampil Dalam Tornamen ini Mandu Mandu Muryadi Ya kita lihat Mandu Muryadi Kok duit terjadi Bersama Mustas Simani Kita lihat Ya lagi-lagi Mustas Simani Mencoba membalik Dan padang Mustas Simani Mungkin kalian lihat Oh Nampaknya kita ada Taya Mencoba membalik Wakil kita lihat Airuddin Ya tempat lagi Kami mengajar Pada waktu yang bertanding Untuk mencoba membalik Untuk menjunjung tinggi Fortinitas Perlampingan Portinitas Asi FG Kecamatan Dewantara Kita lihat Kontrol dada Yang dilakukan oleh Putra kelahiran Cемpeda Kecamatan Ketua Mahmur Kita lihat ada putra agung Selangkah demi selangkah Mencoba membelah area pertahanan Kita lihat salah satu langganan Masih turun pergi di sini Namun kita lihat kali ini Tahan tadi di luar area kotak final ini Ya sekali lagi Mari sama-sama kita bekerja sama dan sama-sama bekerja Kami pada tiap penyelenggara juga memotivasi Intinya itu tapi-tapi adalah Turnamen ini Di mana sekali lagi perlu Anda ketahui Turnamen ini memperlukan total hadiah Puluhan juta rupiah Rimpi yang telah diberikan kepada kami Oleh Haji Adik Ilfadri 35 juta Ya akan diberikan kepada Sang Jawara 1 Ditapa dengan Piala dan Kalungan Mandali 25 juta Akan diberikan kepada Sang Jawara 2 Juga tidak lepas Kalungan Mandali Tim terbaik juga akan diberikan Piala dan UAR Jutaan rupiah Sedangkan janji daripada Haji Adik Ilfadri Bersama CHP ini Masing-masing 1 juta Akan diberikan kepada penyelenggara terbanyak Dan pemain terbaik Yang bahkan informasi kabar-kabar yang didapatkan Dari saudara Haji Adik Ilfadri Setelah selesai pertandingan di lapangan kebanggaan kita ini Insya Allah Kembali adik akan kita langsungkan pertandingan besar Dimana 27 kesebelasan yang ada di Aceh Utara Akan memperebutkan Piala di PRK Aceh Utara Ya sekali lagi Hanya informasi kami berikan Kepada masing-masing tim di Kecamatan Untuk segera mempersiapkan diri Sudah pasti Ya insya Allah sebelum Hari Raya Haji Pertandingan tersebut akan dibulirkan Di lapangan yang kita bangga-banggakan Bahkan Haji Adik Ilfadri telah mencangankan Satu pertandingan Suri, satu pertandingan Palang Dan turnamen tersebut dikuti oleh 27 kesebelasan Dan Aceh Utara terbagi 27 kesebelasan Dimana turnamen yang bertajuk Piala Kecua di PRK Kita lihat Mandu Muryani Tenang sekali Umpan terarah per Ramadan Namun tidak ada teman yang menemani Kita lihat bantan pemain daripada persiraja ini Kita lihat Agung Dolang bulung Mencoba melakukan tekanan Namun kita lihat lagi-lagi Pertandingan sudah meraih Kita lihat dengan adu-adu bodi Sekarang bola berada di kaki Al-Fajimi Nasir Al-Aba Meroboh sangat berbahaya Bola berada di kaki mantan pemain perjiraja Al-Fajimi Bulitkan semua perobat Namun kita lihat Oh Agil Kuba langsung menerkan Si kulit kunda Di area kota terlarang Ya AAP FJ D. Wantara Lagi-lagi Adalah salah satu Yang juga diberiki Sebagai salah satu Calor juara Namun kami hanya mendapatkan Ya kita lihat wafid Nampaknya ada yang Mengalami kesakitan Ya wafid Ada yang mengalami kesakitan Kita lihat Kalau tidak salah kami Alvinasusion Kita lihat Alvinasusion Mengalami kesakitan namun kita lihat setelah ini persiapkan tiada lain dan tiada bukan ready ya wasis terjadi hari raya anda juga bisa memastikan pertandingan secara Liga Indonesia di lapangan yang kita bangga-bangga kan dimana seperti yang telah kami kabarkan berulang-ulang turnamen ini diikuti oleh 16 kesebelasan, ya tidak ada cakan di pertandingan putaran kedua karena kita lihat pertandingan putaran kedua tidak ada isilah diatur oleh panitia penyelenggara, dimana pemenang malam ini akan berhadapan dengan PSS yang telah mendapatkan satu catat tempat di pertandingan putaran 8 besar, karena kita lihat PSS di pertandingan pembuka mereka mengalahkan tim tanggung muara batu ke-10 putra kita lihat medisim daripada ya arwahnya jaya dimensilahkan pertandingan tersebut akan digunirkan dimana kami juga telah mencanangkan satu pertandingan sore dan satu pertandingan malam bahkan kabar akan didapatkan dari lagi adik di saksi pertandingan tersebut tidak dibungut bayaran pri minta asal lokal kita lihat bepak pendangan di mulut jawab di jawab oleh kita lihat tiada lain dan tiada bukan dua spesialis pendangan bepak di luar area dua dasar yang telah dipersiapkan oleh J.I. kita lihat apa yang terjadi kita lihat satu jenakan melampung tinggi yang dilepaskan oleh Owiya Hidayat Tidak tempat ke siang Tidak tempat Tidak tempat Tidak tempat Tidak tempat penguasaan Alpacini mencoba membuka ruang kembali lagi kita lihat datang depan menorong semua terbosang nah kita lihat pemain bawah yang tampil sangat baik mantan pemain persidaja Ferdianca membuang bola kita lihat dengan sederetan pemain-pemain berpengalaman dimana kita lihat Arwana Jaya FC Banten Labu Aceh Utara sementara kita akan tunggu lewat kaki Putra Keheran Kabupaten Pili yaitu saudara Muntasir Mane kalau tidak salah kami kita lihat lagi-lagi aduh cepat aduh lari Muntasir Mane mencoba melepaskan diri namun kita lihat kulit Muntasir Mane merobot alat pertahanan yang dijaga oleh tiga pemain lawan kita lihat kembali mencoba merasih senangan disana ada Redi kita lihat Redi mencari detang umpan bertindak ke sebelah kanan kita lihat maksudnya depan sekarang depan mencoba menggoyangkan kita lihat dolah puluh yang tampil di balisan belakang kita lihat depan depan langsung tepakan kaki disertahan serangan balik kecewaan dilakukan oleh arwana jaya lewat salah satu andalan mereka kita ada kembali lagi kalau tidak salah kami saudara putra agung kali ini namun tertuli bola di kaki ya alpaj ini alpaj ini terus menggerakkan serangan disana segala ada buhak umpan terarah perasan ketri ke sebelahkan zoomar di terobosan kembali lagi kita kali ini namun satu dorongan di luar area kota terlarang dimana kita lihat wakil hayuddin tidak memberi toleran dimana kita hayudmunandar mendapatkan angkat kuning kita perhatikan apakah bisa menyamakan gerbukan sentuhan pertama daripada putra kelahiran kota langsa kita lihat tendangan hebat di luar area 2 gaspah didapatkan oleh alpaj ini kita lihat apa terjadi semua skripit kali ini namun lagi-lagi permutan namun kita lihat serangan balik seopat dilakukan adu bodi adu badan alpaj ini kita lihat sekarang kembali ini kita lihat dengan mudah mula diantisipasi kedua oleh dia sang keten ke belakang kita lihat apapun masih bisa terjadi dengan pertandingan malam ini kita lihat sekarang bola berada di kaki Rahul mantan bunggawa PSAP TV kita lihat Rahul penerbeks ke belakang pemain benar 6-6 langsung mencoba membuang bola ke area kota kanan kita lihat ada Rezi kontrol dengan ujung kaki Rezi serbaca oleh selain umum nanda kita lihat lagi-lagi permutan namun serangan berbalik kita saksikan namun kandas di kaki ya dolar buluh kita saksikan cukup tenang pemain-pemain belakang daripada tim ya Aceh Utara paling timur posisi mereka dimana kita lihat sekuat yang diberi nama Arwana Jaya Gil Pakli kita lihat Gil Pakli salah satu pemain berpengalaman ini kita lihat lepas kembali terjuang sebuah peluang dimana kita lihat tumpan yang diberikan kepada Rahul tadi yang langsung melakukan overlap kali ini capri jauh ya kita lihat sekarang bola berada di kaki kalau kata langsung pemain belakang sangat masih membangun serangan kita lihat kali ini oh penelusuk kembali peluang didapatkan namun masih ada Rahul ya kita lihat dibiarkan saja bola terarah kepada penjaga gawang ajil kubah hingga saat ini belum ada informasi siapakah pemain yang akan diturunkan oleh tim ya kawupaten birin maksud kami iaitu sekuat daripada tim putra buwana belak-belak di kawupaten birin sejakkan kita lihat AAC FT Dewantara terisal seperti Sepian Putra Mora Andika ya Marcelo dan Muari Dewantara kita lihat Nasir Alaba mencoba buka ruang Nasir Alaba kembali kita saktikan kami ini menusup menjangkau oleh pertahanan cantik sekali kita lihat Harry Bayor masih ada Muhar Kanton Umpan Tarik bergerak namun kita lihat lagi-lagi sebuah perebutan namun akhir kubah cepat sekali kita lihat keluar dari sarangnya kali ini ya jemput tangan silahkan kami tidak melarang ya dengan jemput tangan Anda akan termotivasi dua tim yang bertanding malam ini ya baru saja kami dapatkan informasi terkuat daripada tim AAT SP Dewantara dimana kita lihat Muarili Dewantara Mora Andika Uli Marcelo ditambah dengan penjaga gawang bangga-bangga kan wasit terjadi pergantian pemain dari tim Arwana Jaya yang keluar Dolah Buloh nomor punggung 14 yang masuk mantan pemain PSAP Sigi Yusri Faw Jafar nomor punggung alam kita lihat dengan beberapa poin kepadanya ini diturunkan oleh mereka para Korea hari ini kita lihat Harry Bayer oh Nasir Alamah mencoba menguasai bola di area kotak berbahaya kita lihat lagi-lagi satu pelangga aja Al-Pasimi kita lihat Al-Pasimi spesial tendangan bebas di luar area kotak final 1, 2, 3, 6 pemain melakukan pagar hidup tadi Al-Pasimi Anda lihat satu padi memilih di atas wisat gawang yang digawal oleh Ajib Kuba tendangan yang tergolong sangat juga toko kaca empat darah Ilham Pangetu Kupi Aceh SBI terima kasih dari pihak kami toko bangunan seribu noa orbit merinding Jafir Parkung dan juga Tarni Jipanyan Akrab Jaya Mar Nibong Nuk Nibong Aceh Utara Mas Media dan juga Firman Alifah Muhammad Adam Rumah Makan Kaki Rasa Faisal Ma'e toko olahraga dan rumah kami jajanan pagi anda Dapur Umi Kandra namun yang sangat membanggakan kami sekali lagi kami tidak henti-henti ucapan terima kasih kami ucapkan kepada saudara Bang Nasar juga pemilik daripada toko Alif Collection serba murah yang juga menyokong kami dari belakang retak-retak apalat keamanan DNI, Polisi dan juga sahpol PP yang terlibat dalam turnamen ini terima kasih juga dari pihak kami serangan kembali lagi coba dilakukan sekarang sekarang korang belada di kaki kita lihat pemain yang maksudnya menggantikan posisi ini dia Zumardi 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 umpan tarik air kontak penalti kontrol baik dari Al-Fashimi nampaknya kita lihat haro bahasa PD atau Hezbaal bahasa kami di luar air kontak penalti kontrol yang dilakukan oleh Al-Fashimi kita saksikan Akhir Tuba Ante Katas sekuat tim yang disokong dari belakang oleh salah satu pengusaha muda jadal lain dan jadal bukan Cik Jau mampu pertahankan kemenangan ya kalau gak salah kami di pertandingan putaran kedua nanti mereka akan berhadapan dengan langganan Liga Indonesia PSF di Indonesia ya Nafil Alapa kerjasama kita dengan Muha bola terarah pada Al-Fashimi kembali lagi mencoba mencari ruang dengan tempatan kali ini kita lihat penyelamatan yang cantik sekali pantas kita mendapatkan jempolan kepada penjaga gawang ya Ajin Kuba penjaga gawang Arwana Jaya FC ya kita lihat lagi-lagi tendangan pojok didapatkan kita lihat ini juga tergolong sebuah peluang situasi yang sangat membahayakan di belakang Ajin Kuba namun kita lihat disana masih ada ya Agung Musa Kirmani ya Musa Kirmani ke belakang kita lihat kembali sema dari kaki-kaki namun bola berada di kaki kita lihat Sumardi kali ini Muhar mencoba mempertajam ritmo permainan namun kita lihat kontrol kembali yang dilakukan namun mudah saja bola dikuasai kita lihat oleh Nasir Alaba kita lihat tidak henti-henti di bawah yang kedua ribu yang baru ditampil sebagai juara mengurung jantung adalah pertahanan daripada Arwana Jaya Nasir Alaba Muhar umpan malebar kita lihat terjadi berputar disana ada Jilfakli cukup tenang kita bermain benar 27 ini namun kita lihat dicawa oleh 3 pemain lawan kita lihat kembali datang serangan dari jisih kiri disana ada Sumardi kita lihat Sumardi umpan Rosi main sekali namun kita disana masih ada putra kerahian tembegan dapura Syah Rijal siapu bersih dilakukan oleh Yusrifah Jafar kita lihat serangan bergelombang terus dilakukan oleh tim yang diakiteki oleh Rijal Zuhli kita lihat kali ini lagi-lagi ada Sumardi 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 namun kita lepas Nasir Alaba berhubung ada berbahaya kita lihat serangan yang belum putus-putus belum henti-henti nampaknya kita serangan coba dikuasai kembali lagi oleh pemain benar yang tujuh kali ini kita lihat serangan kembali lagi datang disana ada Istiqah Rijal mencoba memintahkan serangan ke sebelah kanan menambahkan serangan bergelombang dan kita lihat akhirnya yang ditunggu-tunggu yang dinanti-nanti spesialis pemain pengganti mencoba PSST yang pernah membawa BTP Nusantara berulang-ulang takdir sebagai suara dunia BWN Indonesia kita lihat Harry Bayor tak saja menyamakan selimutan kita lihat blunder yang dilakukan oleh penjaga gawang seperti yang telah kami kabarkan kepada anda penonton yang sempat kecewa di pertandingan pembuka malam ini benar-benar kami obati dengan pertandingan setara dengan kompetisi kita lihat serangan datang lagi Khairu Munanda kita lihat kerjasama Khairu ini dengan Yusri Falcafar kebelakang dia yang kita lihat ada yang putra keraja Tubekandabura Jul masuk kami yang serangan datang lagi cukup tenang ritmo permainan yang diperlakakan kita lihat belum ada titik semu siapakah yang akan menjadi lawan kontes tanggiga Indonesia PSDB di putaran dengan putaran delapan besar kita lihat dengan masuknya heavy bio sedikit termotivasi dimana nampakkan sebuah funda daripada penjayong ajit kubah serangan datang kita lihat Yusri Falcafar mendorong semua kerobosan kita lihat duel pop terjadi di sana ada Rezi Rezi kerjasama dengan Sumardi kita lihat Sumardi mempetajak ritmo permainan Sumardi kita lihat kami mencoba melakukan tekanan dan masih mencoba mencari rekan umpan teras karena nasib alamat umpan tarik yang berbahaya yang berapa tadi Anda lihat kembali lagi peluang emas diarekota penalti dibuang kali ini kita lihat oleh spesialis pemain pengganti Harry Bayor tadi sebenarnya kita lihat peluang yang ideal tak harus saja didapatkan mencari rekan sebuah lagi pertandingan yang sangat menegangkan membuat dekat penonton dan menyertikan dalam pertandingan namun insya Allah kami menjanjikan kepada Anda pertandingan malam ketiga antara AAP Dewantara berhadapan dengan salah satu tim Waten Birin yang Utra Buana Blamtado juga tidak kalah seru dengan pertandingan yang sedang tersaji malam ini kita lihat lagi-lagi seandainya pertandingan malam ini berlaku timbang maka kami untuk mencari lawan tanggung daripada PSS Pendidikan seandainya andai kata barang kali seandainya pertandingan bro atau seri langsung kami pentaskan drama adu penalti yakin ada serangan datang lagi di sana ada Yusri Fajafar mencoba kembali merasik serangan umpan terarah kita saksikan kepada pemain menunggu sehingga sekarang kita lihat di sana masih ada saudara Omriah Hidayah Yusri Fah Airi Munanda kita lihat di sana sempat lagi serangan coba dikuasai oleh Yusadli 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 namun bukan pelanggaran kali ini serangan berbalik lagi Nasir Alaba Nasir Alaba mencoba melewati alumni penagungan Yusadli apa terjadi oh lagi-lagi keluar di area kota terlarang hanya membuahkan tendangan pojok kita saksikan kita lihat makin menegangkan makin seru jalannya pertandingan ya kepada Anda penonton yang kami bangga-banggakan kami hanya mengizinkan cukup dengan tepuk tangan atau sorak-sorakan kata-kata kotor jangan dikeluarkan semisal seperti ok ma pak ma jangan apalagi itulah masuk di larut malam kita lihat penuang yang didapatkan kembali lagi oleh tim yang dimanajeri oleh saudara ya apoi makmur ini kita tunggu dan kita nanti kita lihat tendangan pojok kali ini di kiri yang dikawal oleh Ajit Kuba juga tergolong situasi berbahaya siapakah yang tidak biar kota pun nanti kita lihat peluang kembali lagi namun Khairul Munandar mencoba kita melakukan penil di area kota terlarang atau membersihkan area pertahanan iya sekali lagi sembari anda berhari raya tidur fitri inilah suasana yang bisa dikatakan ajang silatur rahmi yang diganggah oleh haji adik sul-fatmi kita lihat ini dia domani serangan datang lagi ada manduk mulia di di sana kita masih ada iya saudara Ubiah Hidayat cepat sekali kita lihat kembali serangan datang benar-benar kita lihat serangan kembali datang sejarah bergolong bang putra aku lihat kita lihat Khairul Anwar namun apa yang terjadi nampaknya kita kembali dua pemain berjatuhan kali ini dari dua keselatan nampaknya kita sudah mulai terhabisan bahan-bahan atau habis ini bisa dikatakan yang sementara kita lihat kerunakan berlibat Ajit Puba pendek saja kita lihat bola serara kepada Yusipa ini dia kita lihat Aulia Hidayat Aulia beberapa pemain Puba Tengpidi tampil bersama mereka pada sore malam hari ini kita lihat Khairul Munanda mencoba memindahkan arah bola ke pemain bernama 29 kita lihat di sana ada Khairul Anwar kita lihat serangan putus tempat Yusipa Jafar Aulia Hidayat ini dia kita lihat Khairul Munanda Tengketan Kesebasa Syahri Jal Sabuni Khairul Munanda Kupan canggih sekali namun kita terbaca oleh Kupan ini dia kita lihat Nafsir Alaba pemain yang sangat baik terlalu tampil sementara kita lihat kembali 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 ya namanya kita dikantung kuning kembali lagi dilayangkan ya langsung terjadi pergantian pemain dari tim Arwana Jaya yang keluar Musakir Mane nomor punggung 10 yang masuk ya Antoni Lai nomor punggung 12 kita lihat Antoni pemain yang pernah bergabung bersama PSB Langkah sedangkan kita Muzakir Mane yang juga pernah tampil bersama tim Lijat Tiga Persimura Benul dan juga Persifase Aceh Utara Seandainya pertandingan limit waktu yang diberikan yang berimbang maka langsung akan kita petakkan drama Adukinaldi Kita lihat Kita lihat instruksi daripada saudara Haji Adik Jilfati Seandainya pertandingan malam ini berakhir dengan drama Adukinaldi hanya gawang sebelah utara yang akan menjadi tempat mereka Ini dia Nasir alamah Mencobong buka ruang kembali lagi Harry Bayo dari kotak final Namun masih ada pemain yang ada di area kotak terlarang Kita lihat lagi-lagi fly on didapatkan Sekarang bola berada di kaki Kita lihat Jumu Mahdi Mandu Mulihani Kita lihat Nasir alamah Dipotong saja oleh Ohia Harapan kami tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Karena kita lihat benar-benar pertandingan yang bisa dikatakan final dini yang sedang tersaji malam ini Di saat berhadapan dengan tim tangguh Cepro Muakna Batu Kita lihat kembali dikontrol dengan kunjung tanggi dilakukan oleh Zipan Saifan Nur Al-Fashini Mencoba membalikkan badan Al-Fashini Kita saksikan Umpan tarik Burgawang Kita lihat Kelih Oh Apinya Di mana Kita lihat Harry Bayo Spesialis Pemain Pengganti Kita lihat Mampu Membalikkan keadaan Benar-benar Kita lihat Senjata yang Tersimpan Yang dipersiapkan Oleh pelatih Mereka Yaitu Saudara Rijal Zuhli Kita lihat Hanya beberapa Kali sentuhan Di mana kita lihat Rijal Zuhli Di mana Harry Bayo Baru saja Membalikkan Keadaan Sementara Kita lihat Saweran langsung Diberikan oleh Pendukung Daripada Kita lihat Makin 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 Larut Malah Makin Menegangkan Jalan Yang pertandingan Yang masih Terjadi Pergantian Pemain Dari tim Limpu Yenetik Yang keluar Nasir Alaba Yang masuk Pemain Bernama Fadil Samuti Kita lihat Fadil Samuti Menggantikan Posisi Daripada Nasir Alaba Ya Kembali lagi Kita lanjutkan Jalan Pertandingan Kita lihat Walaupun Sempat Lebih Duluan Tertinggal Namun Kita lihat Malam ini Pantapinobakan Sebagai bintang Sementara Yaitu Henry Bayon Yang tampil Babak kedua Kita lihat Hidayat Yang Memanggantikan Pantapinobakan Yang menggolah Terarah Pada Penjaraan Orang Pesah Jawa Kali ini Jantung Orang Jantung Tantaran Tentang Tentang Saya menit selamat menikmati 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 selamat menikmati